Saya menuju ke Pantai Pangasan, ternyata jalan yang ngeri guys Kalau tidak terbiasa Jauh juga Ini masih jalan menuju ke pantai Jalan menurun Menanjak guys Kita lihat di depan Sudah tampak pantainya Semoga saya sudah kelihatan Terima kasih Oke guys Kita sendirian di pantai ini guys Anginnya besar Jalannya lumayan ekstrim Ini sedengkul sampai bergetar Ya Jadi kalau kesini ajak teman Kalian disana ini Likonnya Kalian jangan bawa ini Jadi mungkin memang pembangunannya belum selesai Jadi masih ngeri Berdebu Berpasir guys Berpasir guys Minta berada di puncaknya Dia di bawahnya Mantap kan guys Kita akan turun Pemandangannya kok mantap Pemandangannya kok mantap begini ya guys Pumbaknya juga mantap guys Amat biasa guys Tapi kesel guys Dari sisi yang lain guys Dari sisi yang lain guys Pantainya masih asri Pumbaknya besar Dan airnya masih bening guys Dari sisi yang lain Oke jadi pantai ini Terletak di Desa Kalipelus guys ya Ya nanti Deskripsinya ada di Bawah nanti Jadi terletak di Desa Kalipelus Dan Kalau menurut peta Itu sangat dekat Tapi dekatnya itu Ternyata Lumayan ekstrim guys Tapi ketika sampai disini Kita tidak akan kecewa Karena Pemandangannya Dahsyat banget Kita lihat ini dari sini Wow jurang guys Seperti di ujung dunia guys Jadi saya menempuh Jarak yang lumayan Jauh dan juga ekstrim Hanya untuk menghibur Kalian Subscriber Bersayangan Oke bisa kita lihat guys ya Ngeri guys Jadi di belakang sana ini Sampai jantung Ambilannya guys Oke Kita lihat di belakang saya Itu adalah Batu guys Batu Yang sepertinya itu terbelah Jadi dua gitu Mau lihat ini Seperti terbelah jadi dua Itu dulunya menyatu guys Ya Karena proses alam Terus Batunya Kemudian Ya seperti itu Terbelah Oh ya Di sini adalah Pantai Pangasan Saya sudah Tiga kali gagal ke sini Ini yang Yang kali ini Berhasil ya Kemudian Bisa mendengar suara saya Guys ya Oke nanti Kalau tidak bisa mendengar suara saya Akan saya Dabbing saja Nih Keren pokoknya Pantainya Apalagi Di sebelah sana Batu yang sangat besar Yang fenomenal Batu itu guys Kita lihat batu yang terbelah ini guys Dari dekat Jadi kelihatannya Ini Terbelah jatuh ke sini Wuh Itu mungkin berapa Ribu tahun yang lalu Ya Proses ini guys Ini kita sambil belajar juga guys IPS ini Pelajaran IPS ini Wuh Mantap banget guys Apalagi sekarang yang di sebelah sana itu Luar biasa guys Tidak rugi main kesini guys Kita berjalan kesana guys Oke di bagian sini Tidak kalah indahnya guys Dan batu-batu karang yang kecil Sepanjang bibir pantai 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 bagus banget pindah guys kita lihat mantap di belakang saya jadi hamparan dari batu-batu yang besar oh my god so sweet ini kalau musim tanam ada sawah-sawah jadi seperti di Ubud Bali tapi karena di pacitan itu sawahnya adalah sawah tidak ada hujan jadinya ya kering seperti ini guys kalau musim kemarau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemandangan dari sini ini saya turun mendekati batu yang tadi terbelah jadi salah-salah batunya pemandangan yang berada di sebelah sana kita naik lagi guys kita pulang kemudian sore ini bisa langsung ditayangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati keren banget karang-karangnya luar biasa yang di sebelah sini lebih keren banget mau turun itu ada temannya juga jadi ini single reportase single guys kita lihat ada sawah-sawah jadi kalau musuh tanam guys kalau musuh tanam ini dia di depan aduh keren parah pokoknya oke tampaknya sampai disini liputan kita mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semuanya untuk main-main di pantai pangasan kita lihat langsung menikmati tapi bikin dan gul terasa bentar